Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati dan muliakan Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar beserta jajaran Pejabat Teras Pimpinan Partai Golkar Terima kasih telah berkunjung ke kediaman Bapak Susilo Bambang Hidayono di CKS ini Saya beserta para sahabat dari Partai Demokrat Senang sekali karena masih dalam suasana idul fitri Kita bisa menyambung silaturahim halal bihalal Dan tentunya mendiskusikan tentang berbagai hal Berbagai isu di negeri ini Teman-teman wartawan yang saya muliakan Saya ingin menyampaikan Bahwa tadi di perpustakaan CKS Kami berdiskusi Dan tentunya ini menunjukkan sebuah Inisiatif yang baik Antara dua partai yang memiliki kedaulatan Dan independensi Golkar dan Demokrat Dari waktu ke waktu Bukan hanya berdiskusi Tapi juga bekerja sama Dan tidak bisa kita melupakan Kebersamaan 10 tahun Dalam pemerintahan Presiden SBY Ketika itu 2004 hingga 2014 Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Atas inisiatif Bapak Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto Yang sebelumnya sudah menyampaikan Ingin berkunjung Ingin bersilaturahim Tapi mohon maaf karena Kesibukan Bapak SBY Dan juga baru saja kembali dari luar kota Maka baru bisa dilakukan malam hari ini Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman Mengingat Bapak SBY Kendati beliau adalah orang tua Dan juga tokoh di negeri ini Tetapi juga masih memiliki status Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Dan Pak Erlangga ini adalah Ketua Umum Partai Golkar Oleh karena itu tentu Dengan semangat yang baik Pak SBY akhirnya Meminta saya Untuk mendampingi beliau Beserta dengan sejumlah Pejabat di Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Oleh karena itu Saya ingin menyampaikan Bahwa tadi diskusinya berjalan dengan baik Walaupun Tentu Pak SBY yang sudah mandi toratu Setelah tiga tahun terakhir ini Untuk day-to-day politiknya Sudah saya jalankan Berserta generasi Yang lebih muda lagi di Demokrat Karena beliau tentunya Saat ini sangat menikmati Aktifitasnya sebagai penukis Jadi tadi Pak Erlangga Pak Ludwig dan Pak Dito Dan teman-teman lain Bisa melihat juga Lukisan-lukisan Pak SBY Yang juga bisa Dinikmati nanti Di museum yang sedang dibangun Di pacitan Tapi juga Aktif sebagai pembina Klub bola lava ini Alhamdulillah Menjadi juara kembali Proliga Dua tahun berturut-turut Back to back 2022 dan 2023 Tahun ini Sehingga tadi beliau Lebih pada Gagasan-gagasan besar Karena bagaimanapun Beliau Terus terpanggil Dan ingin terus Menghadirkan Pemikiran-pemikiran Termasuk solusi-solusi Yang baik untuk negeri kita Tadi cukup banyak hal Yang kita bicarakan Pak Erlangga Nanti bisa menambahkan Tentunya Berbagai isu Dari bagaimana Kita ingin menghadirkan Perubahan yang lebih baik Untuk negeri kita Dari berbagai aspek Tentunya Ekonomi Kesejahteraan Keadilan Hukum Dan juga demokrasi Nah disinilah Tadi kami Cukup panjang Berbicara Bagaimana demokrasi Di Indonesia Akhir-akhir ini Mengalami kemunduran Dan juga menghadapi Tantangan-tantangan Yang serius Sistem politik Yang kemudian Dicoba diutak atik Untuk Mengubah Sesuatu Yang sebetulnya Tidak perlu diubah Contoh Bagaimana Sistem pemilu Yang sampai saat ini Juga masih Menyisakan Tanda tanya besar Kita Saya ingat sekali Pak Erlangga Ketika itu Berinisiatif Bersama dengan Para pimpinan Partai politik Lainnya Kita berkumpul Di Dharma Wangsa Ketika itu Dan sampai dengan hari ini Isu itu Belum Jelas Seperti apa Endingnya Sistem Proporsional Terbuka Atau tertutup Kita tidak ingin Demokrasi kita Mundur jauh ke belakang Karena Perubahan sistem Yang sangat fundamental Ketika Tahapan-tahapan Pemilu Sudah dijalankan Ini Sebetulnya Keluar dari Akal sehat kita Dan marilah Kita masih terus Berusaha untuk Mengawal Agar jangan sampai Terjadi perubahan Yang tidak kita harapkan Bersama Ketika hak rakyat Dirampas Dari sistem Demokrasi kita Kemudian Tentunya Tadi Dibicarakan juga Hal-hal lain Real politics Ini juga seru Tentunya Tadi kita berdiskusi Tidak mungkin Semuanya kita Sampaikan disini Tetapi Tentu kita Menyikapi Konstelasi politik Terkini Satu minggu Dua minggu Terakhir ini Luar biasa Kita ikuti Di media masa Masih suasana Lebaran Tapi Begitu dinamis Dan rasanya Patut Bagi dua partai ini Golkar dan Demokrat Untuk duduk bersama Dan juga Membicarakan Berbagai Kemungkinan Yang bisa kita Hadapi ke depan Tentu Semangatnya adalah Bagaimana Indonesia ini Makin maju Dan makin sejahtera Demokrasinya juga Makin Berkeadaban Dan kita berharap Tidak ada Hak warga negara Yang dikebiri Baik itu Hak untuk Memilih Maupun hak Untuk dipilih Dalam kontestasi Pemilihan presiden Maupun pemilihan Anggota legislatif 2024 Mendatang Jadi Tadi kita berbicara Tentang Itu semua Termasuk Bagaimana kita Berharap Bukan Berupaya Untuk hanya Bagi-bagi Kekuasaan Demokrat juga Selalu Menyampaikan Hal itu Bahwa pada Hakikatnya Kita tidak hanya Ingin Mengikuti Sekedar Saya ulangi Tidak hanya Sekedar Ingin mengikuti Pemilu setiap Lima tahunan Tetapi ada Panggilan Moral Untuk melakukan Perubahan Dan perbaikan Terhadap Aspek-aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan negara Tadi Dengan demikian Tentunya Saya dengan Sukacita Seperti Pak Erlangga Juga dalam Berbagai kesempatan Saya ikuti Juga Membuka diri Untuk Bergabungnya Antar kekuatan Politik Bergabungnya Partai-partai Politik Kami juga Yang saat ini Terus membangun Kebersamaan Dengan koalisi Perubahan Juga tentu Membuka diri Karena ini Negara besar Tidak mungkin Satu dua Elemen saja Yang berbuat Dan berperan Kita Golkar dan Demokrat Ingin berperan Lebih besar lagi Lebih baik lagi Untuk negeri kita Saya pikir itu Yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Terima kasih Kepada Bapak Erlangga Dan Teman-teman Dari Partai Golkar Atas kehadirannya Di sini Selebihnya Saya memberikan Kesempatan Kepada Bapak Ketua Umum Partai Golkar Untuk menyampaikan Hal-hal yang tadi Kita bicarakan Terima kasih Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Demokrat Pak HHY Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Teman-teman Media cetak Media elektronik Dalam Suasana Idul Fitri ini Sekali lagi Atas nama keluarga Besar Partai Golkar Mengucapkan Permohonan Maaf lahir batin Dan minal izin Saya didampingi oleh Pak Sekjen Pak Bendara Umum Pak Dito Kemudian Pak Firman Ketua AMPG Pak Ilham Dan KPPG Bu Airin Tadi kami Sampaikan juga Kepada Bapak SPG Bahwa ini adalah Silaturahmi Dan menindak Lanjuti dari Pertemuan sebelumnya Jadi tentu Pertemuan kali ini Saya bawa Pengurus Yang Mewakili Partai Golkar Demikian pula Dengan Demokrat Karena kita ingin Pertemuan ini Liput secara Transparan Dan kita Dua partai Yang Tempat duduknya Sedang berbeda Satu Berbeda Pada Pemerintahan ini Partai Golkar Tentu berada Di Pemerintahan Dan Partai Demokrat Sedang Beroposisi Kemudian Dalam Kontestasi Pemilu Tentu Partai Golkar Dari Membentuk Koalisi Indonesia Bersatu Partai Demokrat Dengan Koalisi Perubahan Namun Tentu Saya Menyampaikan Bahwa Partai Golkar Terus Membuka Silaturahmi Dan Dialog Dengan Partai-partai Politik Karena Penting Bagi Indonesia Agar Seluruh Partai ini Suasananya Adem Dan kita Memasuki Pesta Politik Tidak Dengan Tegang Tapi Pesta Politik Dengan Kebahagiaan Nah Tentu Kebahagiaan Dalam Pesta Politik Hanya Bisa Terjadi Kalau Komunikasi Antar Partai Politik Apakah Itu Berasal Dari Koalisi Yang Sama Atau Berbeda Tetap Komunikasinya Intens Itulah Yang Ingin Kita Bangun Karena Indonesia Ini Adalah Negara Besar Dan Tidak Mungkin Satu Partai Politik Bisa Menyelesaikan Semua Persoalan Di Negeri Ini Kita Harus Bersama Sama Partai Golkar Mempunyai Filosofi Yang Sama Dengan Partai Demokrat Tadi Disampaikan Partai Golkar Dan Demokrat Pernah Bersama Di Tahun 2004 Sampai 2014 Dan Tentu Kebersamaan Itu Mempunyai Sejarah Yang Sama Sama Kita Pahami Bersama Dan Punya Pengertian Dan Kedepan Partai Golkar Dan Partai Demokrat Sepakat Bahwa Pemilu Itu Bukan The winner Take it All Artinya Kita Ini Indonesia Raya Kita Bukan Seperti Di Amerika Demokrasi Yang Kebarat Baratan Itu Demokrasi Yang The winner Take it All Sedangkan Kita Demokrasi Pancasila Jadi Siapapun Yang Menang Mari Kita Bersama Sama Membangun Negeri Sama Seperti Tadi Pertandingan Olahraga Voli Misalnya Begitu Sudah Ada Yang Juara Pembentukan Tim Nasional Kan Bukan Dari Juara Itu Sendiri Harus Dibentuk Sebuah Tim Nah Kebetulan Saya Juga Cabur Olahraga Usu Jadi Kita Tahu Apa Yang Namanya Sportivitas Apa Yang Penting Untuk Menjadikan Sebuah Tim Yang Kuat Apalagi Kita Memasuki Sea Games Dan Saya Tahu Bagaimana Supaya Indonesia Raya Dinyanyikan Di Dalam Multi Event Yang Bisa Menyanyikan Indonesia Raya Hanya Satu Presiden Berkunjung Ke Negara Lain Atau Atlet Mendapatkan Emas Di Dalam Multi Event Nah Kita Ingin Politik Nuansanya Seperti Itu Sehingga Kita Betul Betul Pesta Politik Yang Berbahagia Bukan Pesta Politik Yang Membelah Bangsa Ini Menjadi Dua Karena Yang Paling Kita Khawatirkan Kalau Bangsa Ini Terbelah Dengan Politik Identitas Kalau Di Ekonomi Ada Istilah Namanya Scare Ada Luka Yang Dalam Demikian Juga Politik Ada Scare Luka Yang Dalam Scare Yang Luka Yang Dalam Dan Tidak Dalam Waktu Dekat Dia Sembuh Nah Ini Yang Kita Ingin Tinggalkan Mari Kita Bersama Sama Posisi Tidak Harus Bareng Tidak Harus Dalam Posisi Sama Tapi Yang Paling Sulit Adalah Dalam Posisi Berbeda Kita Bertujuan Yang Sama Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Pertaruan Kita Adalah Sepuluh Tahun Kedepan Indonesia Masuk Dalam Bonus Demografi Yang Akan Berakhir Di Tahun 2038 Maka Kesatuan Politik Pasca Pemilu Itu Penting Tetapi Persatuan Politik Pasca Pemilu Tidak Bisa Terjadi Kalau Tidak Dirintis Dari Sekarang Perbedaan Kita Hanya Pada Tanggal 14 Februari Pada Saat Masyarakat Memilih Mencoblos Sesudah Itu Kita Kembali Bersama Sama Dan Untuk Itu Banyak Hal Yang Harus Kita Kerjakan Bersama Kita Masih Ada PR Mengenai Undang-undang Di DPR Kita Masih Punya PR Terkait Pemilihan Terbuka Tertutup Yang Sedang Berproses Di Mahkamah Konstitusi Dan Kami Komit Bahwa Regulasi Yang Sudah Ada Seperti Juga Di Olahraga Tentu Sebaiknya Semua Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Diatur Sebelumnya Kalau Ada Perubahan Tentu Pada Periode Berikutnya Kita Bisa Bersama-sama Duduk Kembali Jadi Itu Beberapa Hal Yang Tadi Kita Bahas Dan Tentunya Selanjutnya Kita Berharap Bahwa Pemilu Bisa Berjalan Dengan Baik Demokratis Dan Kita Berharap KPU Dan Bawaslu Bisa Menjadi Wasid Yang Adil Bagi Kita Semua Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum